Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir menjadi narasumber pada kegiatan rapat koordinasi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2022 di Aula KPU Kabupaten Sumedang. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Sumedang, Kodim 0610 Sumedang, Pores Sumedang, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumedang, BAPEDA Sumedang. Ketua KPU Kabupaten Sumedang Ogi Ahmad Pauji mengatakan hari ini KPU Kabupaten Sumedang melakukan rapat koordinasi pelaksanaan pemilu pilkada Sumedang untuk informasi pelaksanaan pemilu tahun 2022 atau 2023 jika mengacu terhadap Undang-Undang No. 10 tahun 2016 yaitu tahun 2024. Tiga pelaksanaan ini perlu untuk diantisipasi apabila terjadi tahun 2022, begitu juga tahun 2023 dan 2024, skemanya harus dipersiapkan. Ya hari ini KPU Kabupaten Sumedang melakukan rapat koordinasi terkait dengan persiapan pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati menyikapi informasi dilaksanakannya pemilihan baik di 22 ataupun 23. Atau bahkan kalau mengacu ke Undang-Undang 10 tahun 2016 kan laksananya di 24. Nah informasi yang kemudian tiga pelaksanaan ini yang kemudian kita perlu antisipasi. Kalau misalnya dilaksanakan 22 skemanya seperti apa, kalau pelaksanaannya di 23 skemanya seperti apa, kalau di 24 skemanya seperti apa. Tapi secara prinsip kami sudah membuat RAB sebetulnya, kami sudah susun membuat dua skema. Pertama skema adanya COVID-19, yang kedua adalah tanpa COVID-19 begitu ya. Jadi itu sudah kami siapkan, nanti di awal tahun kami akan serahkan secara resmi kepada pemerintah daerah, dalam hal ini Pak Bupati. Harapan kami adalah kegiatan hari ini adalah kegiatan awal. Kegiatan awal yang nantinya kami berharap akan ditindaklanjuti rapat secara teknis oleh TAPD. Nah setelah kemudian rapat TAPD, maka kemudian itu dijadikan sebagai bahan untuk penganggaran pelaksanaan pemilihan. Nah yang kami ajukan adalah pelaksanaannya pelaksanaan pemilihan mandiri, walaupun nanti ada pemilihan, anggaran itu nanti ada penyertaan dari provinsi. Tapi skema yang kami buat adalah skema mandiri dulu, karena kita tidak tahu nanti dari provinsi itu berapa dan apa saja. Karena bisa saja sama, bisa saja berbeda. Tahun 2013 ke 2018 berbeda. Nah apakah dari 2018 ke 2022, 2023 ataupun 2024 itu sama atau tidak, kami tidak tahu. Itemnya seperti apa kami tidak tahu, maka kemudian anggaran RAB yang kami buat adalah mengacu kepada skema pelaksanaan pemilihan secara mandiri. Jadi skema mandiri itu adalah seluruh pelaksanaan kegiatan itu, baik honor ad hoc, logistik, dan segala macam itu ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Kabupaten Sumedang. Walaupun memang menurut Pemedagi kan kalau misalnya dilakukan secara bersamaan dengan Pilgub, maka kemudian dibagi dua. Nah jadi skemanya hari ini masih menggunakan skema mandiri dulu. Nah tentu ketika kemudian nanti pelaksanaannya berbarengan dengan Pilgub, akan ada beberapa item yang disesuaikan. Misalnya ad hoc kemudian ditanggung oleh provinsi misalnya. Nah kalau kemarin kan ad hoc ditanggung oleh provinsi, nah sekarang item apa saja kami kan belum tahu. Maka kemudian seluruhnya kami hitung secara keseluruhan. Itu usulannya pengen dipajokin Pak atau gimana Pak? Usulannya Pak? Pengen dimaju atau gimana Pak? Oh kalau kami sebagai penyelenggara, kapanpun kami siap menyelenggarakan begitu ya. Nanti kan pembahasannya masih ada di DPR, apakah kemudian di 22 ataupun 23 atau bahkan masih mengacu ke Undang-Undang 10 tahun 2016 yaitu pelaksanaan di tahun 24. Kalau kami pelaksana sebagai penyelenggara, kapanpun kami tinggal menyelenggarakan saja begitu. Pengumumunnya rencana kapan sih Pak? Bukan pengumuman ya, tapi sifatnya adalah kami menunggu Undang-Undang terkait pemilu ini disahkan. Nah kabarnya di tahun 2021, kapan ya kita tidak tahu nanti DPR yang kemudian bisa cepat atau labat nanti DPR yang kemudian tergantung nanti DPR kapan mengesahkannya. Demikian Iwan Ingkik melaporkan.